Intro Halo teman-teman, hari ini kita di Synthesis Haze Marketing Gallery khususnya di Matlick Show Unit hari ini kita kedatangan tamu Khorwatani ada Kak Rani yang sudah memilih untuk tinggal di Synthesis Haze nah Khorwatani kalau belum tahu, tahunya dari mana sih? awalnya tahunya itu dari waktu itu sementara pameran perlumahan ya di Kokas, terus lihat akhirnya tertarik nih karena aku waktu itu sudah memutuskan pengennya Jakarta aja kalau bisa gitu ya tapi karena budgetnya juga gak memungkinkan untuk yang berem-eremria gitu ya jadi pas lihat ini harganya 1 M1, aduh menarik banget kan akhirnya aku langsung dateng ini Synthesis Haze ini aku rumah kedua yang aku survei dan langsung di karena langsung membingk hati kayaknya ya, sama ketika keluar tol baru keluar kelihatan mencolok sendiri kayaknya iya bener-bener, dan dari tol gak jauh ya cuma 5 menit 5-10 menit lah maksimal kali ya 10 menit kalau ngacet sih, kalau 5 menit kalau lagi lancar gak nyampe 5 menit sih harusnya dan memang kan kebetulan kita di Jalan Raya Bukor jarang ngacet kalaupun ini jam-jam tertentu aja ya jam rame aja ya gitu itu sih pertimbangannya karena pertama aku pengen banget punya rumah di Jakarta kan terus, tapi budgetnya dulu-dulu tuh kayak kayak kayaknya udah gak mungkin lagi yaudah deh pasrah gitu kan coba cari-cari di pinggiran Jakarta tapi kok jauh banget gitu kan banyak banget rumah sekarang yang menurut aku misalnya deket nih aksesnya gitu tapi masuk ke dalamnya jauh masuk ke jalan-jalan kecil lagi gitu kan makanya ketika aku dateng kesini hah, rumahnya seriusnya disini gitu kan seriusnya gak masuk ke dalam gitu kan akhirnya aku kayak yaudah deh ini aja deh gitu kan ya memang banyak yang bilang ya sekarang mungkin sintesi saya disini adalah salah satu kesempatan terakhir buat temen-temen yang lagi nyari rumah di Jakarta di jalan raya gitu di jalan kecil dan dengan harga segini gitu ya masih affordable lah bisa jadi sih kayaknya ya apalagi kalo ngomongin tentang aksesnya kan deket banget ya kadang-kadang aku juga kan namanya kita mobilitas di Jakarta biasanya walaupun deket nih tapi jauh ke tol akhirnya lewatin macet-macet dulu gitu macet-macet di deket perumahannya misalnya kalo ini kan macet dikit lah terus masuk tol gitu kan deket banget aksesnya abis itu aku juga suka sama fasilitasnya sih ketika masuk itu bukan cuma perumahan doang tapi dia udah ada dia jadi kayak mini apa ya kawasan gitu jadi kayak semacam mini kota mandiri gitu ya karena di depannya ada tempat nongkrong ada makanan-makanan juga harganya juga affordable ya jadi kalo harus masak mungkin ini salah satu pertimbangan aku juga sih karena banyak apa namanya tenen-tenen yang di depan terus nongkrong gitu kan rumah tuh pengennya tetep ada keramaiannya di depan terus ada fasilitas lain juga kan kayak gym, sauna jadi kita banyak fasilitas lain kayak gym, sauna, club kita juga lagi mendevelop nanti akan ada lapangan tenis untuk yang masuk ke oloraga mungkin kalo suka tenis kalau basketball lagi banyak ya jadi kita sedang merancangkan yang terbaik lah untuk penghuni Synthesis Base iya sih itu sih dan pertimbanganku juga investasi ya karena kan Insynthesis masih indeni jadi harganya mungkin masih masih ya masih affordable lah takutnya nanti ketika ketika udah jadi gitu tiba-tiba adanya melonjak dan itu juga jadi salah satu pertimbanganku karena faktor investasi juga kan penting ya kalo kita cari properti gitu misalkan let's say 2 tahun lagi ternyata gak mau dihuni gitu bisa jadi investasi yang menjanjikan juga kan karena properti naik terus apalagi dilihat dari lokasi dilihat dari emm ini juga sih dari apa denahnya ya dari site plannya ya oh iya site plannya terus rumahnya juga estetik juga kan estetik ya iya iya kalau jaman sekarang ya kalo milih rumah harus yang estetik kan betul-betul ada karakter lah ya betul karena ini karyanya salah satu arsitek terbaik di Jakarta di Indonesia iya iya aku juga ngikutin tuh Pak Jeffrey Budiman betul Pak Jeffrey Budiman kan karyanya biasanya gini ya terus seneng banget ketika masuk tuh walaupun tempatnya mini gitu misalnya yang minimalis gitu ya tapi desainnya kan minimalis tapi tetep kayak spacious gitu karena tinggi kan dan segala macam itu sih pertimbangan basic pilih rumah apalagi kalo misalnya kayak aku yang kayaknya aku zilenial ya masih udah bukan zilenial lagi pertimbangannya pasti pengennya punya rumah tuh yang enak buat istirahat bisa ngantain aja terus deket kemana-mana jadi buat yang masih muda juga sih mumpung masih muda nih cari rumah yang yang bisa bikin kamu gampang mobile gitu betul 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 Seneng banget karena akhirnya dapet pilihan yang sesuai yang aku mau Kayaknya dari namanya yang kita milih rumah ya pasti kan banyak tuh kepengenan Banyak banget kayak hal-hal yang kita pengen checklist gitu kan Dan sintesis piece ini salah satunya rumah yang banyak masuk checklistan dulu lah ya Dari lokasi, investasi, fasilitas, design, harga sih yang paling penting Jadi buat kalian langsung aja deh daripada nyesel nanti sebelum Senin harga naik Kayaknya kalau kata udah perti ya Jari naikin lagi apa pak? Iya kita usahakan lah Oke deh Thank you so much Kak Rani dan tegian juga temen-temen semua Sampai ketemu di sintesis piece Sampai ketemu Sampai ketemu di sinasin Sampai ketemu di sini Sampai ketemu di sisi hingga Sampai ketemu di семьi Sampai ketemu di sisi selesai Sampai ketemu di sisi selamat menang lined up Sampai ketemu di rumah